Intro Hari ini kita ada mobil Toyota Race yang datang Dimana mobil ini sudah terpasang audio di workshop sebelumnya Head unit masih standar Dan disini kalau kalian denger ada suara noise nya cukup kencang ya Walaupun audionya belum nyala ini Ada suara noise kencang banget nih bunyi Kayak dengerin radio Itu adalah kesalahan dari instalasi Nah makanya mobil ini kita akan upgrade lagi Walaupun sudah ganti speker depan Subwoofer 12 introfort Disini menggunakan preamp Ada power amplifier tapi tidak menggunakan DSP Dan yang akan kita upgrade adalah penambahan DSP Penggantian head unit Penggantian kabel Tentunya nanti kita akan Tuning semuanya ini Supaya hasil suaranya Lebih bagus Karena Kalau tadi kalian denger ya Di sebelumnya ini Hasil suaranya ini Speker depan dengan subwoofer Nggak nyambung guys Jadi suara depannya depan Bassnya itu di belakang semua Walaupun bassnya tight Tapi nggak nyambung dengan speaker depan Nah nanti kita akan Akan bikin sambung semuanya Dan kita akan bikin bassnya ini di dashboard Sebelumnya nanti kita lihat dulu Kita bongkar semua instalasinya Dan kita install kembali Sampai hasilnya bagus Stay tune guys Terima kasih telah menonton! Setelah kita buka pintunya Ini sudah menggunakan Perdam merek steel Dan ada pemasangan yang salah Kabel orisinal bawaan mobilnya Ditanam di dalam perdam Dan perdamnya juga tidak di roll Sehingga perdamnya ini Tidak menempel dengan sempurna Pada bagian bodi Dan di sisi sini Ada perdam yang bolong guys Jadi bagaimana nih Pemasangannya Benar-benar ngasal ya Dan tidak rapih Untuk speaker-nya kita tetap Mempertahankan dengan Menggunakan GBL Two-way pasif Yang akan kita rubah Kita mau cek dulu nih Kabel speaker-nya Apakah dijalanin baru Atau di jumper ya Dengan menggunakan Kabel aslinya Nah ini mountingnya Sudah menggunakan mounting plastik Jadi sudah aman sih sebenarnya Oke sekarang kita mau lihat nih Pada bagian Koneksinya Dari kabel speaker ke speaker-nya Ini hanya ditutupin Dengan double tape Yang dimana Kalau panas itu akan meleleh Jadi harusnya Dia menggunakan Solasi bakar ya Akan jauh lebih aman Dibandingkan dengan Menggunakan double tape Seperti ini Untuk kabelnya juga Sepertinya kabel standar Kurang bagus ya Dan ini di jumper guys Jadi kabel aslinya Dipotong disambung Speckernya kita tetap Mempertahankan dengan Menggunakan GBL Nah posisi tweeter-nya ini Dengan ukuran 1 inch Pemasangannya hanya Di double tape aja Menggunakan double tape Vijau ini Yang dimana gampang meleleh Nah kita rubah Dengan sedikit modifikasi ya Karena ini gak ada bracket-nya Jadi kita menggunakan Lem Dan langsung menempel Pada bagian cover Tweeter-nya ini guys Sehingga suaranya Langsung direct ke luar Jadi high frequency-nya Bisa lebih fokus Dan untuk tampilan luarnya Masih seperti OEM look Untuk pasif crossover-nya Kita tidak gunakan Karena kurang baik juga ya Ini GBL-nya tipe basic Nanti kita akan rubah Dengan sistem active two-way Dan kabelnya ini Kalau kita lihat Instalasinya disambung-sambung Ya jadi kita akan ganti Dengan menggunakan Kabel speaker flux auto Terlihat disini ya Kabel original bone mobilnya Di jumper Jadi kita akan rubah Kabel aslinya kita biarkan Lalu kita jalanin baru Dengan menggunakan Kabel 16 ABG flux auto Nah ini karena Perdamnya sudah terpasang ya Jadi kita rapikan saja Kita roll Supaya perdamnya ini Benar-benar nempel dengan baik Dan tentunya Hasilnya akan berpengaruh Dengan hasil suaranya loh guys Nah ini yang gak kalah penting guys Door trip Toyota Race ini Rada ringkih ya guys Nah untuk menghindari getaran Hanya kita tambahkan lagi Dengan menggunakan Perdam aluminium booty rubber Brandnya adalah ground zero Tambahnya 1,7 mili Pemasangannya seperti ini guys Setelah kita roll Jadinya lebih rapih ya Dan kita lihat Sampai bagian bawah Juga terpasang pedang Jadi total keseluruhan Pemasangan pedang itu Adalah 3 layer Dan sekarang kita lihat Instalasi kabel Yang dipasang Di workshop sebelumnya Berantakan seperti ini guys Nah ini power monoblocknya Menggunakan Dan Z-FOX JA2000.1D Sistem audio nya kita rubah Kita tambahkan lagi Dengan menggunakan Prosesor rainbow Built in power amplifier Tipenya ELPA200 Sudah built in bluetooth player juga Untuk kabel RC nya Kita ganti semua Dengan menggunakan flux auto Kabel supply nya pun Kita ganti dengan Menggunakan 4 AWG Jadi kita tambahkan Prosesor Dan power monoblocknya Untuk mendrive subwoofer Kita pertahankan Untuk hasil instalasi Kerjaan di workshop kami Seperti ini Jauh lebih rapih ya guys Dan ini power amplifier Spekernya Menggunakan Venom Instalasi kabelnya Seperti ini guys Berantakan banget ya Kabel RC nya juga Pake yang biasa Kabel speaker nya juga Campur-campur nih guys Nah kita rapikan Dan kita ganti Dengan menggunakan Kabel RC aflux Kabel speaker nya Kita kasih terminal Dan juga kita ganti Dengan menggunakan Kabel RC aflux auto Untuk sistem speaker nya Kita rubah juga Main active two way Power amplifier nya Menggunakan Venom V0406 MK2 Subwoofer Disini kita menggunakan Rockford Force Gate Limited Edition Dengan ukuran 12 inch Box nya sistemnya Portable Dan ini dibikin Shield guys Nah karena kita Sudah menggunakan DSP Rainbow Jadi otomatis Preamp nya ini Kita lepas aja ya guys Dan preamp nya ini Bikin suara distorsi Dan tentunya Jadi kasar guys Untuk head unit Kita upgrade Dengan menggunakan Kenwood DMX9021X Sudah wireless Apple CarPlay Dan juga Android Auto Dan ini ada sedikit Modifikasi Untuk menggunakan Head unit Kenwood nya Dan Oh Pandiniz Dan juga So Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!